Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya kita sudah mempersiapkan ya Leg pertama kemarin kita tahu hasilnya kosong-kosong Kedua tim memang berusaha untuk tampil untuk menang Tapi hasil kosong-kosong adalah yang adil Kemudian untuk leg kedua ini tentunya kita sudah mempersiapkan tim Berlatih untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada Sehingga bisa menjadi hasil untuk bisa menciptakan gol Itu yang kita harapkan Untuk Mas Tovri sendiri Mungkin apa yang sudah dipersiapkan untuk keadaan pertandingan besok Mas? Ya saya mewakili pemain Saya rasa semua pemain buat pertandingan besok Saya rasa semua pemain siap Karena kita sudah melihat permainan Makassar di leg pertama Saya yakin leg kedua semua pemain pasti lebih siap lagi Mudah-mudahan kita dikasih kemenangan Ada sedikit sindir-menyidir di medsos antar pemain Untuk tugas kots bagaimana untuk menjaga agar tidak mempengaruhi pertandingan besok Ya tentunya harus diakui memang Kemarin juga tensi sangat tinggi ya Tapi saya sebagai pelatih sudah berkata pada pemain Boleh panas Ya boleh ini Tapi pikiran atau otak kita ini Harus terlalu berpikir untuk bermain bola Untuk memenangkan pertandingan Bukan untuk mengkasari lawan Atau untuk bikin kekerasan terhadap lawan Karena hal itu tidak Akan mengganggu konsentrasi kita dalam Dalam menjalankan instruksi-instruksi yang dari saya Itu yang saya katakan pada pemain Baik kots ini lagi pertanyaan ini Untuk besok Marco Muta tidak bisa bermain ya kots ya Iya Untuk penggantinya kira-kira siapa kots Untuk penggantinya kita masih cari ya Ini latihan Hari ini malam kita akan Pertama kita latihan ya Karena kemarin kita rest total Dalam latihan malam ini Kita akan mencari siapa yang pantas Untuk bisa menggantikan posisi Marco Muta Ada lagi di kots pertanyaan Untuk antisipasi besok Hasil seri Artinya dilanjutkan dengan Adu penalti Apakah mungkin sudah disiapkan Algoju-algojunya Atau ada latihan khusus kots? Ya Kita sudah mempersiapkan Jauh-jauh hari ya Karena kita tahu Di pertandingan Lapan besar juga Apa Ininya sama ya Kalau kita draw Ada adu penalti Jadi dari jauh-jauh hari kemarin Kita sudah berlatih Tenjangan penalti Dan kita sudah tahu Siapa-siapa yang akan Menjalankan tugas-tugas itu Baik untuk Mas Nofri sendiri Seandainya Disuruh ngambil adu penalti Apakah siap? Saya rasa semua pemain harus siap ya Karena itu udah tugasnya Saya rasa Mudah-mudahan besok Tanpa penalti lah Mudah-mudahan bersedia menang Semua pemain pasti berusaha Buat menang besok Itu pemain Baik untuk kerekaan media Apakah ada pertanyaan lagi Untuk coach maupun pemain Nofri Apa Ada evaluasi coach Dari pertandingan kemarin Untuk pertandingan besok Ya tentunya Setiap 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 pertandingan Ada evaluasi-evaluasi Yang kita lakukan ya Tapi evaluasi itu kan Nggak mungkin Saya katakan disini Tapi yang pasti Saya dan pemain Sudah Mengevaluasi Pertandingan kemarin Dan kita ingin Di pertandingan berikutnya ini Untuk bisa memenangkan pertandingan Itu tentunya Ada lagi pertanyaan Dari rekan media Atau sudah cukup Baik Kalau sudah cukup Saya ucapkan terima kasih Kepada Pak Sudriman Dan Mas Nofri Untuk pahamunya Mudah-mudahan besok Diberi kebancaran Amin Amin Mas 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 Ya coach Terima kasih